orang yang ketika wafatnya paling banyak disolati itu adalah gusmi ketika disolati masjid penuh itu pun sampai 105 kali di dalam sejarah wafatnya seorang tokoh beton enten ngantos kato seperti gusmi 105 kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi ala hului kodohihi wa murri wasulatu wassalamu ala syaitina muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wala'alihi wa ashabihi haqqo kodrihi wa miktarih amma ba'duh ingkang kaulah hormati sedaya pengurus mahjid sedaya takmir mahjid hal-hal yang lebih baik ala syaitina muhammadin soho masyarakat desa meriki masyarakat daerah kabupaten pasuruan dan uji, perogiai, tokoh-tokoh masyarakat dan yang pasti panjenengan-panjenengan pengamal dikulhofilin, jamaah dikulhofilin syedoyo, panitia pelaksana soho poro ufadil quran, ususun al-mukarrom kiai mas'ud, ingkang nyempatakan rawuh keparang matur kauloh menabila lenggahan sarang-sarang panjenengan piantun-piantun syai lenggahan yang masjid rumah Allah tempat yang tidak pantas kita membicarakan keduniaan tempat yang tidak pantas untuk membicarakan pekerjaan kauloh ngeten menikoh namu ngemuti perkawes setunggal syohi samir wala tajal da kirol maut sihatlah dirimu bekerjalah dirimu beraktifitas apa sajalah kamu di dunia ini tapi ingat kematian pasti akan datang menghampiri dirimu ya Allah Pramiloh jujur nemuti doso ingkang kata sangat nemuti banyak kesalahan di dunia ini nemuti waktu-waktu banyak terbuang untuk urusan ke duniaan sekali lagi saya haturkan ini masjid ini rumah Allah tempat kita sujud lima waktu berjamaah tempat kita berdikir pada Allah tempat kita tafakur pada Allah tempat merenung akan kemanakah nasib badan kita nanti masya Allah dan memang kalau kita ini mau jujur dan tidak munafik kita ini setiap hari apa yang kita lakukan hasil survei kau loh termasuk kau lo piambak setiap waktu setiap hari hanya menghitung sudah berapakah banyak harta yang saya miliki mungkin hanya satu dua orang saja yang terpikir aku solek mati nobiye bagaimana kalau ketika saya menghadapi syakaratul maut rosul wah saja kesakitan dan nyon sewo kita yang padat aktivitas di dunia ini kita mungkin jarang sekali terpikir bagaimana nasib kelak saya di dalam kubur apa yang saya andalkan apa yang saya banggakan kelak untuk suwan pada Allah nyon sewo acara ingkang panjenangan langgai menikoh sumaan Al-Quran menikoh ibadah karya karyak karyak gusmi sejak tahun 86 yang praktek ibadah ipun sholat jubuh berjamaah lajeng derek nyima utawi mirengaken para penghafal Quran dikang dojo juz dipun selingi sujud lima waktu bagda mahrib yang tidak kalah pentingnya ngamalkan dikul hofilin ini juga karya kusmi ingkang kalau dipun pimpin kalian anak kawlo menikoh dikul hofilin dikir agar kita tansah imut datang Allah yang isinya itu wanten isdifar tunggal latus sholawat tiga ngatus wanten asma ul husna wanten doa robana adina fit dunya hasanah kaping sedoso lajeng wanten ayat kursi fatih ingkang katah yang dipersembahkan untuk Rasulullah dan para wali-walinya dengan naungan jantiku mantabah jantiku itu artinya siapa yang derek semak anak kawlo hukil ini akan diberi kemuliaan dunia dan akhiratnya mantabah mantabah ini 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 karya gusmi saya dimana mana mengatakan darah jawa timur ini manusia yang hidup di atas tahun 70 yang mungkin seandainya ada penilaian sosok yang pantas untuk menjadi wali ke 10 pastilah semua sepakat menjawab kiai hamid leres kihamid orang yang hidup di atas tahun 70 yang pantas untuk menjadi wali ke 10 adalah kihamid pasuruan ya hamid pasuruan pada saat itu termasuk pada pamannya sendiri kia Ahmad Jitik RSM NU antawes tahun 84 daw paman gusmi itu wali wah kawalianya gusmi itu di atas saya kiai dan gusmi punya tugas yang berbeda dengan saya dan seandainya tugas gusmi itu oleh Allah diberikan ke saya saya tidak mampu menjalannya menjalankan dengan kola aturi persoge di indonesia ini orang yang ketika wafatnya paling banyak disolati itu adalah gusmi ketika disolati masjid penuh itu pun sampai 105 kali di dalam sejarah bapaknya seorang tokoh berbeda 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 seperti gusmi 105 kali nah seh imam safi idawah manusia itu terlihat kebaikannya bukan ketika masih hidup tetapi setelah kematiannya dalam artian sumaan al-quran di gulhofil yang jutaan orang mengamalkan ini tujuannya pun dari akan gusmi sang wali wah rasul wah dawah para wali-walinya Allah telah di akhirat oleh Allah diberi fasilitas saget nulungi poro santrini poro pengikut ingkang mencintainya Allah dawah minjang santri santri sya'blu gudir al-jelani santri santri kehamid masyarakat pasuruan santri santri gusmi ut hulul janah mulai suarga bareng gusip bareng yehamid bareng rasul luar mau termasuk kita sedoyan ini yang sewa dasarnya pun gusmi ingkang didamal dasar kenapa kok pakai quran man sahulahul quran antikri wa mas alati a toy tuhu abdu lama utiyah sa'ilin apun kanjeng nabi ini perlu penyendengan cermati cintan ingkang meninggalkan kegiatan ibadah sunnah ibadah sunnah ini Allah bakal paling di atas apa yang kita minta semisal kita datang Allah minta dua Allah memberikan kita empat contoh lah moga moga lelenggahan kita waktu mahjid ingkang sa'il kegiatan ingkang sa'il Allah menjabai doa doa kita moga ingkang dadah sepanjuan kita datang Allah moga moga Allah paling keberhasilan nyun sewa pandangan persopi ya mbak kita ini hidup di abad ke-21 sebagian orang mengatakan kita hidup di zaman akhir hidup di zaman akhir dan memang praktiknya dohnya memang campon cepuh sejak zaman nabi wa adam atau sakniki dohnya ini pun memang usia puluhan tahun dan kita ditaktif hidup di akhir zaman salah satu yang kita hadapi sekarang adalah sulitnya meraktikakan istiqomah ibadah pada Allah masya buatan kampil sulitnya istiqomah ibadah ajeng itu pertama kaping kali sulitnya mujutakan kagungan putro 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 ingkang say ingkang solihah ingkang solih ini survei membuktikan kau laku sabediden pinanggih piantun kadah yang semuanya cuhat tentang kehidupannya tentang anak-anaknya tentang problem rumah tangganya padamnya kalau atur salah satu tujuan pun khusmi namal kegiatan manikoh yang mulai dari pulau Bali wanten Jakarta wanten Sumatera wanten salah satunya adalah kalau ingin doa kamu mustajabah kalau ingin doa kamu dikabulkan oleh Allah beradalah kamu di dalam majiz Al-Quran sebab ngetel saya tidak punya kapasitas membicarakan politik dan memang saya bukan orang politik saya tidak pernah membicarakan organisasi saya tidak pernah membicarakan pemerintah tugas saya hanya mengajak umat manusia ini kembali kepada Allah mengajak manusia ditobat pada Allah dan memberi wawasan bagaimana agar kita di pari ketabahan menjalin kehidupan tengdonya ini salah satunya adalah kita ini punya aset yang yang kelak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti apa itu anak anak mungkin katus kalau panjang ini seolah-olah sabun yang dikatakan namun yang penting aku nyambut anak tak apa ini pada kalau tegas matur ini anak di sekolah anak di pondok belum menjamin akan soli dan soli sebab ingkang saget menciptakan anak itu soli dan soli itu hanya Allah di pondok sekolah itu hanya sebatas ikhtiari orang tua atau siapa ngerti monggo kita kita yang sudah menginjak Tuhan ini mati hai poro wali mulai dari sabun kutir al-jala ini sekali waktu suwan kusmi suwan kus dulu suwan kehamit pasuruan dari acaranya ini ngalap keberkahan sebab ini ingat lho orang tua tidak ada tugas nirak anak mungkin kita tidak pernah terpikir nyonsew kalau yang dipuntang dikari piantun jakarta kus kenapa anak harus solih dan solihah kalau jawab pegas nyonsew kalau kita sudah mati kalau kita sudah menjadi penghuni kubur anak yang kita tinggal di dunia ini perilaku anak yang tiga atau tiga tentunya ini juga menjadi penentu orang tuanya di dalam kubur itu bahagia atau hancur masya Allah faham penjalanan ini pramilo aku ini nyonsew kadang diceput hati yang nyonsew kaya aku wala tahun nikah dari gadah anak aku sudah nikah dari gadah anak yang sudah tidak malah aku gadah anak gangsal si tak yang bernih pramilo monggo pusat yang akan acara ini sabun malam jumat keliwan ngalap barokah katanya ini di tengah-tengah panjang kur'an di di kira manah nangis datap ya rupi panjang anak anak kula pam jenengan ya rupi anak anak kula dengan kumpaya kumpan jenengan jenengan dadosakan lari engkang tak dateng panjenengan ya Allah tak dateng di yang siap siap apapun itu penting sangat itu hanya sepatut dalam kubel di akhir nanti bagaimana kita mendidik anak anak kita kesimpulan pun itu kata prk padahal kenyataannya termasuk kubel biambang mungkin namun yang masuk dengan boten Allah paling waktu kita 24 jam waktu itu lebih banyak untuk urusan dolanan HP termasuk kubel biambang berbahagia lah panjenengan piantun waktu akhir zaman ngantos boten tertarik dolanan HP istimewa bahkan nanti aku lakukan zaman mbak kita rumin kakek nenek kita kalau Sopantan dengan kehidupan yang nyaman hiburan maksimal radio tangan itu lepas tasbih ini zaman mbak kita rumin bad sari astagfir wala astagfir wala di ungu sari makraten saat ini pun benteng tapi masyarakat pasurwan itu saya kalau yakin masyarakat pasurwan ini piantun yang ahli ibadah ahli ahiroh semoga pancangan dipunt takdir karena Allah selamat selamat salamat Allah wa'iyahum mintaiki dunia wa'iyahum kiamah ada lagi ada lagi ini yang dipuntang di makatan ini saya bagus bedan ini kehamit pasurwan kali menung sobiasa ini aku apa bedan ini sunan ampel kali menung sobiasa ini aku apa bedan ini gusmi kali menung biasa ini aku salah satunya salah satunya kados kulopan jenengan menawi dungo urutan pertama adalah ya Allah kulop yang paling sihat ini salah satunya poro wali dungo nyewon sihat aku izin pangeran namun nikita kita kita pembetulan sami kiai lanceng nomor kali kados kulopan jenengan yang dikong dikong datang Allah ini apa ya Allah kulopan panjang umur laras dok kulopan panjang umur ya Allah mati mati dikong lho para wali woh ini isin malu nyewon umur panjang datang Allah ini isin bahkan para wali kematian sesuatu yang ditunggu ini bedanya lakatus kulopan jenengan pengajian ngomong mati itu orang rungu ini nyewon saya lagi ini kematian sesuatu yang ditunggu karena apa ingin segera bertemu dengan Allah ini bedanya ini hal yang sepilih kematian 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 malih para wali woh sabendin tentuan ini konggih ya Allah kulon ini panjengan datuk saken makhluk panjengan ingkang beten remen bondo lambut ten kagunan bondo jenengan ngamini paling beten kerso leres beten tetes para wali woh ini ini para wali sudah beten sakit menghitung duit dan inti ini dari tingkatan kedekatan pada Allah tingkatan ketakwaan keimanan kita ini kita ini ini padus gandolan padus nonutan para wali woh kita getah wajib gadah rosor mendatang beliau beliau ini minimal matihai termasuk ini jantiku mantabah dikul hofilin 150 fatihah kegembara wali woh mulai dari kanjeng nabi sejjah laludin arumi rubiah adawiah dan lain-lain ini mungkin kita tersarana kita pandangi bahagia dan lain-lain akhirat terakhir kesimpulannya pun monggo fokus datang ke akhiratan dengan tidak meninggalkan kewajiban kita datang di dunia ini artinya tetap nyambut damal ingkang say noto keluarga ingkang say bermasyarakat ingkang say dengan fokus ke akhiratan sebab nyambut nyambut sekilas info mau molekat israel sang pencabut nyawa itu setiap hari nyambut datang Allah ya rupi kapan si aku ambil nyawanya kapan si b ambil nyawa ini sedu sedu israel itu datang Allah kapan pulau penyedi pun pejai Allah selalu paling jawaban tunggu dulu tunggu dulu aku beri kesempatan mereka untuk tobat kepadaku katel inti ini tidak perlu merasa yang paling benar tidak perlu merasa yang paling baik tidak perlu menghina orang lain tidak perlu merendahkan orang lain kita sendiri belum tutup benar menurut Allah tidak perlu mengatakan si A si B si si pasti masuk neraka kita kan sama sama tidak tahu kita kan sama sama melarang kita merendahkan orang lain doa terbaik dari segala doa adalah la ilah ilah antah subhanaka ini kuntumina dolimin ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ampunilah kedoliman kami inti ini pun jantiku mantab ini monggo panjang dengan amal lakan guru ini pun jelas khusmi dengan kata khusdur siapa yang tidak mengenal khusdur mungkin secara nasional tokoh agama nomor satu yang paling legendaris pati jawab khusdur leres jawab khusdur mau khusdur itu ini sering datang santri santri ini tak ngomong itu berapa berapa kewalian khusmi itu ibarat keimanan yang pengerak ibarat anten parabola yang orang tahu goya yang yang dikawai 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 yang anten ibarat anten yang cili iman kadang ini berbentuk kadang ini banter memang kan cik nabi ini dawoh menung soniku ada beberapa kiteria anten yang iling datang pengeran di saat badan ini sehat di saat yang ini sukih balu imut pengeran anten malih yang iling pengeran di saat badan ini sakit utawi jatuh miskin melarat baru iling paling pengeran di dalam situasi istiqomah ibadah sujud lima waktu termasuk perbuatan baik yang lainnya doa doa kita kita dipon paring kejayaan dunia wa akhir wassalamualaikum warahmatullahi barokatuh barokatuh